Gue yakin makin kesini makin banyak dari kita yang menggunakan smartwatch buat melengkapi kegiatan sehari-hari, ya enggak? Apalagi buat yang aktif olahraga, suka petualangan, atau sekedar pengen gadget keren di pergalangan tangan. Tapi gue juga yakin makin banyak dari kalian yang mulai bosen dan bete ya sama smartwatch yang desainnya gitu-gitu aja, gampang baret, baterainya cepat habis, dan itunya kayak biasa aja. Nah, sekarang gue mau ngenalin salah satu smartwatch yang menurut gue cukup anti-mainstream, desainnya keren, dan juga tangguh habis. Kenalin nih, Hilo Iron N1, smartwatch yang lahir untuk petualangan. Gak main-main cuy, smartwatch ini udah mendapatkan sertifikasi tahan banting, yaitu MIL-STD810H. Apaan tuh bang? Ya, gampangannya kalau udah ada sertifikasi ini, artinya ini smartwatch udah teruji dan bisa bertahan di segala kondisi. Terutama ya kondisi ekstrim gitu. Ekstrim yang dimaksud kayak misalnya lu ke gunung gitu, cuacanya dingin, atau tiba-tiba panas, banyak hujannya, ada loncat-loncatnya, salto. Ya, kayak gitulah. Intinya ini tahan banting. Jadi, buat lo yang doyan hiking, mendaki gunung, atau mau jadi panji petualang, smartwatch ini bakalan cocok banget. Tangguh sih tangguh bang, tapi baterainya gimana? Tenang bro, baterainya ini badak banget cuy. Ini bisa tahan bahkan sampai 30 hari pemakaian aktif, atau kalau mau standby doang, bisa sampai 100 hari. Jadi, lo gak perlu repot-repot nge-charge tiap hari. Ya, ini sebulan sekali aja udah cukup. Bagus banget. Ini fitur yang gak mungkin ditiru sama si... Oh ya, layarnya juga udah pake AMOLED 2,13 inch yang tajam banget. Jadi, meskipun layarnya ini lumayan gede, tapi konsumsi dayanya ini bisa sangat-sangat hemat, karena memang dia punya teknologi AI buat kalian jadi lebih hemat dalam penggunaan baterainya. Jadi, barangkata kalau kalian lagi memang perlu menggunakan banyak baterai, ya dia AI-nya akan bisa menyesuaikan. Tapi kalau kalian lagi tidur atau ya gak ada kegiatan gimana, dia juga bisa menyesuaikan. Jadi, beneran optimal. Optimasi dayanya. Ya, itulah optimal dayanya. Udah pake display jam grid juga, jadi gak usah takut kena goresan-goresan kecil. Untuk kalian yang aktif olahraga kayak gue juga, ini Halo N1 udah punya banyak banget mode olahraga, bahkan lebih dari 100 olahraga. Mulai dari lari, renang, sampai bersepeda juga ada. Dan yang paling keren, dia udah otomatis connect ke aplikasi Strava. Jadi, bisa banget nih buat yang mau flexing ya, gue hidup sehat, aktifitas olahraga lari kesana-kesini bareng teman-teman kalian. Kayak editornya Rah Gadget. Yo, salam hidup sehat. Fitur tambahan dari smartwatch ini juga gak main-main, guys. Ada parameternya juga buat ngukur tekanan, kemudian altimeter buat ngukur ketinggian, dan juga kompas tentunya ya, buat kalian yang suka eksplorasi. Ditambah lagi, smartwatch ini udah punya fitur-fitur yang sangat esensial, yang memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak ngukur SPO2, ngukur detak jantungnya kita, dan tentunya ngukur kualitas tidur. Serta masih banyak fitur-fitur lainnya. Dan yang paling bikin praktis, pas terhubung ke smartphone, lo bisa nanya cuaca, kirim pesan, bahkan terima panggilan. Oh ya, buat kamu yang suka berenang, smartwatch ini udah punya ketahanan air 5 ATM. Jadi gak usah khawatir lah, kalau lo mau bawa nyebur gitu ya, nyebur lah. Ke dasar palung meriana ya. Oke guys, tadi kita udah banyak banget ngebahas kelebihan dari si Hilo Iron N1. Tapi yang namanya produk, apalagi produk yang mendang-mending, pasti ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin bisa dibilang ya, semacam kekurangan, atau ya tergantung dari cara kita melihatnya. Nah, kita bahas aja 3 hal itu. Pertama, buat kalian yang pergelangan tangannya kecil, atau lebih suka jam tangan dengan desain sling, Hilo Iron N1 ini mungkin bakal terasa agak besar. Dengan layar AMOLED 2,13 pins, ini adalah jam yang ukurannya memang cocok buat lo, mungkin terutama cowok, yang tangannya lumayan gede. Jadi kalau kayak gue ini, tangannya lumayan kecil, mungkin jadi kesannya agak kebesaran aja. Jadi kalau lo punya preferensi yang jam tangan minimalis, ya mungkin ini bukan pilihan yang paling pas. Ini sebenarnya sayang banget ya, karena layarnya ini udah AMOLED dan sudah tajam. Tapi menurut gue pribadi, user interface atau UI-nya ini masih bisa di-improve lagi lah, biar desainnya lebih cakep dan lebih banyak variasinya. Icon-nya kelihatan simple banget, bahkan ya ada beberapa yang menurut gue agak kurang up to date aja gitu, dibandingkan dengan smartwatch lain di kelasnya. Kalau lo orangnya peduli banget sama tampilan, wallpaper, UI, ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan kali ya. Jadi ya, sebenarnya hal yang lumayan kecil, cuman gunos gitu ya, biar kalian pada tau aja. Buat lo yang suka praktis pake NFC, buat bayar langsung dari jam tangan, sayangnya nih, si Hilo Iron N1 belum ada fitur NFC. Kalau lo orangnya suka transaksi contactless yang pake NFC yang tinggal tap, ya smartwatch ini belum bisa lah. Sebenarnya wajar aja dengan harganya, cuman again, biar kalian tau ya, ini belum ada NFC-nya. Jadi guys, itu dia pertimbangan yang perlu kalian pikirkan atau ya semacam kekurangan dari si Hilo Iron N1 ini. Tapi kalau menurut gue, dengan harga di bawah 1 juta, fitur yang ditawarkan masih sangat worth it. Apalagi buat lo yang punya kebutuhan buat smartwatch tangguh nih, orangnya suka berpetualang. Buat yang nanya harganya, smartwatch ini dibanderol dengan harga Rp 699.000. Tapi khusus buat di tanggal 99 hari ini, kalian bisa dapetin promo dengan transaksi di official store-nya Hilo. Cek link-nya di deskripsi ini ya, udah kita cantumin link official store-nya. Oke, itu aja review dari Hilo Iron N1. Kalau teman-teman tertarik sama produknya, ya tadi di deskripsi. Kalau kalian ada saran, masukan, atau produk apa yang layaknya kita review lagi, bisa drop di kolom komentar. Like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di review selanjutnya. Boom! Ini jamnya tapi di bawah editor ya, padahal mau pakai. Ya, yaudah lah.